Kalo gue sih menekankan di proximity-nya yang terlalu jauh aja sebenernya Jadi... Tertinggalnya lumayan Tertinggalnya lumayan, tapi aditnya ada Bumpy juga sebelum finish Kayak malu-malu gitu ngebawain nih, belum... Oh kayaknya kalo om review Jadi laran pertama sebenarnya sudah jelas Sudah jelas Oke ketemu lagi bersama gue Gaby Levi KM3 Levi KM3 Di gelaran acaranya RCTV Untuk Skill Battle Challenge Bersama Helihan Oke sekarang di episode ke tujuh Kita mengadu siapa nih enaknya Yang lagi main aja nih Yang lagi latihan ya Kita hajar aja Siapa dia tuh Gaby Oh ada Bang Hotman, Adit Bersama Rifki Anak lama nih Gaby Anak lama nih Gaby Om, lu berdua kita adu mau gak? Gimana nih om? Ini udah lama banget gak main gak ya beneran Kita lagi ada Skill Battle Challenge nih Karena lu udah berdua disini, udah kita aduin aja sekalian Gaby Gimana nih? Oke oke gak ada Let's go Oke Jadi kita ada tandem biasa Terdiri dari tiga babak Jadi tiga kali main Siapa yang dapet dua poin pertama Dia yang menang Dua poin pertama oke Base of three berarti Oke 2-0 udah menang ya 2-0 aja udah menang Nah untuk penentuannya sekarang siapa leader Chester Coba kita suit dulu suit Suit biasa aja lah Jempol sama apa Oh oke Om Rifki sebagai leader Oke Kita lihat aja langsung betona Gaby Oke Gaby Sekarang udah siap nih drifter kita Ada Om Rifki nih spesialis event luar kota nih Kemana aja dikejar sama dua itu Kemarin terakhir kemana Pak Jogja terbang sendiri deh Dapat podium berapa kemarin Juara tiga Juara tiga Satu lagi Om Adi tuh udah gak bisa disangsiin lagi Gaby Waktu sebelum masa pandemi tuh udah di atas banget Gaby Kita lihat nih Sekarangnya disini banget Oke udah siap ya Siap Oke Om Rifki sebagai leader Dan Adi sebagai CS Oke Kayaknya juri juga ada yang berubah nih Om Oh ya juri Kita keren dulu nih Opa the one and only Hahahaha Sama Mas Hedy Mas Hedy Mas Hedy Mas Hedy Mas Champ Mas Champ Assalamualaikum Hahaha Oke kita langsung aja Gaby Langsung aja ya Langsung aja kita battle ini Oke Drifter ready Get ready Dua Satu Go Oke Rifki sebagai CS Aduh apa yang terjadi sama Adi Heee Ada tap tap Tidak 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 Om Rifki masih kayak malu-malu gitu ngebohin nih Belum Kayaknya kalau Om Rifki Jadi run pertama sebenarnya sudah jelas Sudah jelas Tapi kita Keep dulu Kita lanjut run kedua Oke kita langsung aja Babak pertama run kedua Ready Tris Tidak 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 bior mau dikasih lepas, aduh apa yang terjadi ada ketergebokan ga usah gitu kali, ga usah gitu kali, ga kena dia gebok orang, biar 0-0 gitu maksudnya sudah jelas ya pak ya? sudah jelas, ga perlu di komen-komen dari kanan pertama sudah terlihat agak sedikit gerabak kerubuk karena mungkin Adit merasa tertinggal tadi pas straight line nya jadi dia agak sedikit nafsu, jadi approaching nya bagus, cuma ga kontrol, ga kontrol, finishing nya itu banyak kacing-kacing dari Adi, terus tadi di run yang keduanya, si Rifqi bisa kipap dengan bagus walaupun ada sedikit pace tapi dia masih bisa konsisten, cuma dia itu tadi, apes nya di Adit tadi sangat jelas, jadi run satu adalah Rifqi Rifqi oke, Rifqi di run pertama, bag pertama dimenangkan oleh Rifqi dengan sangat telak sekali coba langsung, kita lihat di babak kedua ini, apakah Adit bisa lebih impresif lagi? menyelamatkan kedudukan kita langsung mulai aja, kan? langsung aja babak kedua, run pertama oke, ready? 2, 1, go! oke, didorong-dorong terus selesai Adit oke, Rifqi mencoba mengambil line-line yang lebih baik masih diikuti oleh Adit oke, kita coba lihat babak kedua, run kedua oke, Drifter ready? 2, 1, go! oke, kita lihat sekarang Adit sebagai leader Adit tinggal jauh line yang cukup baik dari Adit sedikit koreksi dari Adit dan Rifqi juga kayaknya nggak mau ketinggalan jalan tapi tetap masih cari aman ini ini kita lihat finish dari Adit wah hahaha 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 kalau gue untuk yang round 2 ini sih eh keduanya sama bagus agak tipis-tipis plus minusnya plus minusnya ada masing-masing sih ini baru round 1 kan? iya round 2 doang, round 2 round 2, round 1 oh iya udah balik, iya udah kan round 2 babak 2, run pertama kan? round kedua udah balik kan? udah balik kan? udah balik, iya Oh udah, ini yang kedua kan? udah simulan kan? iya kalo gue sih, one more time ya kalo gue pribadi one more time sebenernya dua-duanya sepenuhnya sudah punya, kapabilitas yang cukup baik dua-duanya tapi kebalik aja posisinya chastainya Adit mungkin lebih deket tapi dia gerabak kerupuk masih kucing-kucing kelihatan banget sedangkan Rifti ada pace tapi dia konsisten segitu aja Adit lain line leading ya, lebih bagus dari Widri oke kita one more time get sekarang masih sama-sama cari aman jadi ini untuk one more time untuk babak dua ya one more time babak kedua, oke Drifter ready, 2,1, go oke Rizky kembali menjadi leader waduh agak keluar ya heee apa yang terjadi om Rizky om Rizky kenapa habis bensin apa gimana bensin habis kayaknya pompa-pompa bensin hancet oke jadi gua rasa tapi lupa isi bensin habis-habis jadi one more time di babak kedua ini udah jelas ya pertama advantage dari om Ade kita lihat di run kedua oke run kedua di babak kedua ready, 2,1, go wuhh cepet sekali ngejar om Rizky udah jadi tempel aja om Rizky ya tapi tar ya rompahnya 35 horsepower ya eh siap hampir saja bu kita lihat masih aman masih aman oke oke udah jelas wah aduh ya anjing Oke udah jelas ya Om Adit jadi satu sama Oke kedudukan sementara satu sama nih sama-sama kuat sama-sama cari aman kita lihat di babak ketiga penentuan penentuan ya oke babak ketiga run pertama ready 2 1 go udah mulai gemetur-gemetur kayaknya lebih banget angle-nya angle-nya big angle dari Rifki di sumber sedikit oleh Adit Adit juga gak mau lepas nih kayaknya gak mau jauh-jauh nih oke cukup baik line dari Rifki disenggol lagi oleh Adit kita lihat apakah finishnya bisa berhasil dengan baik oke manis sekali manis sekali oke kita langsung aja ke run kedua oke run kedua di babak ketiga ready 2 1 go oke leading yang cukup baik dari Adit Riffki Riffki mencoba menempel dia bisa gini bisa aja ke mesa ditempel terus oleh Rifki kemudian aduh gimana Pak gimana Pak gimana Pak Riffki lebih-lebih ini sih lebih ini lebih-lebih bagus lebih bagus karena konsistensi lainnya bagus iya maksudnya adit tuh agak lebih maksa gerasa gerusuk jadi ada tacingnya tuh kelihatan jelas kalau tacing cuman ditempel gini gak masalahnya tutup-tutup gitu tacing ini juga nol-nol ya sebenernya event event dari tapi kalau gue sih menekankan diprosi tinggalnya lumayan tertinggalnya lumayan tapi aditnya ada Bumpy juga di sebelum kini betul oke jadi gimana keputusan juri nih kalau gue sih masih kasih one more time sih iya more more time sih karena kita mau lihat tampilan yang terbaiknya one more time oke di babak ketiga ini kita akan one more time oke inilah one more time pertama di babak ketiga Riffki sebagai leader dan adit sebagai chaser ready dua satu go inisiasi yang baik dari Riffki ditempel turut oleh adit oke masuk ke titik manji wow impressive 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 yes ditempel terus ditempel terus heee heee gari-geri-geri gari-geri kita lihat apakah Rizky bisa mengikuti line oke, cheese oke, all perfect oke oke, one more time pertama di babak ketiga, run kedua ready? 2, 1, go! wow, bagus sekali line dari Adit wow, nepet-nepet tembok nice sayang sekali bye-bye, udah kehabisan bensin rupanya dari Adit aduh, sayang sekali Rizky jadi Gap, Om Rizky ini pengen main yang lebih fair lagi guys gak mau di habis-habis di tengah, kita ulang lagi katanya jadi ada kejadian tadi Gap, karena Om Adit baterainya habis dan yang secara otomatis seharusnya Om Rizky bisa menang tapi Om Rizky pengen main lebih fair lagi Om Rizky pengen nunjukin gentleman-nya Gap jadi kita ulang lagi, one more time tadi oke, ready oke ayo Adi saya minum dulu, jurinya minum dulu oke, jadi sekarang itu run pengulangan dari one more time babak ketiga guys jadi leadernya Om Rizky dan Chester-nya adalah Om Adit oke, one more time pertama ready? 2, 1, go! oke, ditempel saja oleh Adit line yang cukup baik dari Rizky oke, Adit lebih hati-hati lagi nice line dari Om Rizky dicolek-colek sedikit kita lihat bagaimana finishnya oke, 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 oke oke, oke, oke oke, kita langsung saja ke one more time pertama run kedua ready? 2, 1, go! wow, ini sih masih cukup baik dari Adit wow, angle-nya Rizky berusaha untuk menempelom Adit line yang cukup baik dari Adit wow, dicepek sama Om Rizky ini tadi oh, ada apa di sana? ada apa di sana? oke, judges oke, para juri gimana nih? one more time pengulangan dari Rizky yang sebelumnya 1, 2, 3 one more time! gas, 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 gas oke, penentuan-nya penentuan ya, penentuan penentuan, penentuan lebih detail lagi nilainya nih Om Rizky sebagai leader dan Adit sebagai chaser ready? 2, 1, go! baik sekali dari kedua drister apa yang terjadi Aziz berutama nempel terus aduh keluar satu ban dari rombriski waduh banyak kejadian banyak kejadian ugal-ugalan nih jadi masing-masing ada kesalahan ya oke kita lihat run kedua penentuannya ready 21 go wuhh angle yang cukup baik dari Aziz nice line dari Aziz wuhh wuhh kering 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 terus-terus panjang banget nih sampai babak ketiga sampai one more time dua kali tapi ketiga nih kita oke kita penentuannya bagaimana Jets kalau gua milih Adit kenapa kenapa karena proximity nya lumayan agak jauh dengan Rifti sih kalau gua ya gua harus memilih Adit karena ya itu tadi patokan utama adalah proximity walaupun sebenarnya pada dasarnya seharusnya run kedua battle ini adalah one more time lagi tapi karena one more time nya sudah habis jadi kita lebih detail lagi kita lihat dari point proximity nya lebih banyak itu kelihatan lebih ada lebih rapat oke 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 jadi pemenangnya adalah Rifti adik 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 episode ketujuh adik adik episode ketujuh oke kita ada hadiah dari Helihan thank you Helihan thank you RCTV Indonesia jadi tadi gimana tuh bisa oh banget pas dirihan terakhir tuh gua beropi sih udah lama banget kan kayak gini-gini nih merasakan yang gemeternya udah lama banget kan tapi rasanya gimana tadi seharusnya lu kalah karena abis baterai tiba-tiba diulang dan menang hahaha tapi disini bagi gua harusnya pemenangnya Om Rifti dia jantar banget fair dia maunya fair fair banget see you Om Rifti di pertandingan selanjutnya oke get oke itulah tadi pemenang dari episode tujuh sampai ketemu lagi nanti di round kedua oke di delapan besar ya get delapan besar sampai ketemu di delapan besar thank you Adit thank you bye bye